India diduga mengekspor roket dan bahan peledak ke Israel. Kecurigaan itu muncul setelah kapal kargo Borkum berhenti dilepas pantai Spanyol dan diduga membawa senjata dengan tujuan Israel. Berdasarkan dokumen yang dilihat Al Jazeera, kapal tersebut berisi bahan peledak yang dimuat di India dan sedang dalam perjalanan ke Pelabuhan Asdod di Israel yang berada sekitar 30 km dari jalur Gaza. Situs pelacakan laut menunjukkan kapal Borkum itu berangkat dari Chennai di India Tenggara sejak 2 April lalu. Kapal kargo itu mengelilingi Afrika untuk menghindari transit melalui Laut Merah di mana kelompok Hoti Yaman menyerang kapal-kapal yang berkaitan dengan Israel. Kapal tersebut berisi 20 ton mesin roket, 12,5 ton roket dengan bahan peledak, 1.500 kg bahan peledak, dan 740 kg muatan serta propelan untuk meriam. Detail muatan itu didapat berdasarkan kode identifikasi dalam sebuah dokumen yang didapat jaringan solidaritas melawan pendudukan Palestina atau RESKOP. Menidak lanjuti kecurigaan terhadap kapal kargo Borkum, pihak berwenang pun diminta untuk memeriksa kapal tersebut. Bahkan, anggota Parlemen Eropa juga mengirim surat ke Presiden Sepanyol, Pedro Sanchez, agar kapal tersebut dicegah berlabuh. Anggota Parlemen berpandangan bahwa mengizinkan kapal yang memuat senjata dengan tujuan Israel, sama halnya dengan mengizinkan transit senjata ke Tel Aviv. Kecurigaan pun semakin kuat, usai kapal Borkum tersebut membatalkan persinggahannya dan melanjutkan perjalanan ke pelabuhan Koper di Slovenia. Bukan hanya sekali, kapal kargo kedua yang bertolak dari India pada 21 Mei ke pelabuhan Kartagena juga mendapat penolakan. Kapal jenis Marian Danika itu dilaporkan berangkat dari pelabuhan Cenai di India dan sedang dalam perjalanan ke pelabuhan Haifa di Israel dengan muatan 27 ton bahan peledak. Kapal tersebut ditolak masuk dengan alasan mengirimkan kargo militer ke Israel. Insiden-insiden itu menambah bukti yang semakin kuat bahwa suku cadang senjata dari India diam-diam sedang dikirim ke Israel, termasuk selama perang yang berlangsung selama berbulan-bulan di Gaza. Para analis pun menilai kurangnya transparansi mengenai transfer India itu membantu mereka lolos dari radar, bahkan tak diketahui apakah transfer senjata telah terjadi atau tidak. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.